Terima kasih. Dan dalam pertemuan tadi menulis Safadi juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah tegas diplomasi Indonesia dan langkah konkret diplomasi Indonesia di dalam membantu perjuangan rakyat Palestina. Dalam pertemuan tadi kita membahas dua hal. Pertama adalah mengenai persiapan untuk KTT OKI yang akan dilakukan di Istanbul tanggal 13 Desember 2017. Dan kita juga sekaligus membahas mengenai langkah-langkah diplomasi yang perlu dilakukan setelah KTT OKI. Untuk KTT OKI kita sepakat bahwa KTT tersebut harus dapat, harus mampu menyampaikan pesan yang kuat kepada dunia bahwa klaim unilateral atau pengakuan secara unilateral tersebut tidak dapat diterima. Namun yang kedua yang penting juga artinya adalah bahwa KTT OKI harus mampu menghasilkan upaya konkret yang dapat dilaksanakan atau diimplementasikan untuk membantu perjuangan rakyat Palestina dan untuk mengajak agar proses perdamaian dapat dilakukan kembali dengan Two State Solution dan East Jerusalem sebagai ibu kota Palestina.